Selamat datang di Balai Diklat Aparatur. Selamat datang di Balai Diklat Aparatur Suka Mandi. Aktifitas di dalam kelas kerap kali mengakibatkan kondisi lelah, sehingga membuat peserta mengantuk. Penyebab ini akan berkurang apabila kondisi tubuh kita dalam keadaan rileks. Balai Diklat Aparatur Suka Mandi mengembangkan inovasi baru dalam program penyelenggaraan Diklatnya, yaitu mengintegrasikan konsep terapi ikan hias untuk mensimulir kejenuhan dan rasa bosan yang dialami oleh para peserta Diklat selama proses pembelajaran. Dengan melihat keindahan dan pergerakan ikan hias di dalam akwarium, maka dapat menimbulkan ketenangan batin dan tetap semangat mengikuti Diklat sampai akhir. Mari kita dengar pendapat dari para ahli tentang inovasi yang akan dijalankan. Saya setuju dengan kegiatan terapi ikan hias ini untuk membantu pembelajaran, sebutnya itu sudah Diklat, karena Diklat yang panjang, sebutnya yang panjang, ini membutuhkan waktu dan kejenuhan yang sangat dalam. Sehingga dengan ada terapi ikan hias seperti ini, kejenuhan itu akan hilang. Saya sangat setuju dan mendukung kegiatan terapi inovasi ikan hias di Bidai Sukamandi, mengingat Bidai Sukamandi sebagai lembaga dikat aparatur, yang tentunya dengan kesibukan dan kepadatan pembelajaran di kelas, peserta diharapkan dengan adanya terapi inovasi ini akan lebih mempres. Ikan hias itu merupakan makhluk hidup yang mengeluarkan keindahan, makanya disebut ikan hias. Nah keindahan inilah yang menjadi objek daripada terapi, atau bisa menyembuhkan atau bisa dipungsikan sebagai obat untuk menyembuhkan sesuatu atau menstimulir yang tadinya sudah turun semangatnya dengan melihat keindahan, makanya akan menunjuk kembali semangatnya. Ikan hias di Indonesia supaya untuk menambah wawasan para peserta dan keluarnya untuknya akan merasa stres atau jenuh. Mbak Dini, Bidai Sukamandi akan membuatkan inovasi ikan hias. Terima kasih. Dengan mengembangkan inovasi ini, maka Balai Diklat Aparatur Sukamandi diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia, pelautan, dan perikanan yang kompeten sesuai dengan tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Pemirsa, untuk memberikan inovasi dan motivasi, penyelenggaraan Diklat Aparatur harus terintegrasi dengan terapi ikan hias untuk menghilangkan rasa kejujuan. Saya Dharma Yanti dari Bawai Diklat Aparatur Sukamandi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.